Sekarang ini lagi rame berita di medsos-medsos akan ada duhon Asap yang turun dari langit menandakan datangnya kiamat Jadi, kalau kita mempelajari alamat usaha Dengan secara seksama Alamat usaha, tanda-tanda kiamat itu Ada fase-fasenya Ada urutannya Ada tanda kiamat itu ada tiga Tanda kiamat kecil, tanda kiamat tengah-tengah, tanda kiamat yang besar Ada fasenya Kenapa kita itu kok gobo? Bingung, karena ada duhon mau turun dan lain sebagainya Ada asap Sementara kita sering menjumpai setiap hari tanda-tanda kiamat, kita tidak bingung Sudah banyak tanda-tanda kiamat kita Banyak orang perempuan yang buka aurot, itu kan sudah tanda-tanda kiamat Banyak orang mabuk-mabukan, perzinaan merajalela, riba merajalela, itu kan sudah termasuk tanda-tanda kiamat Kita tidak usah pusing sudah tanda-tanda kiamat Yang penting kita, apa persiapan kita itu apa sekarang? Kalau kita persiapannya sudah oke, kapanpun kiamat boleh Apa persiapan kita sudah? Di dalam alamat itu saat tanda-tanda kiamat Duhon itu ya, duhon Asap itu akan muncul katanya meteor ya Padahal di hadisnya itu ada apa enggak? Yang ada, ada asap ya Ini terjadi kalau memang Bainal Khusufayni antara dua gerhana Nah sekarang, tidak ada gerhana kok Mana gerhananya? Jadi itu terjadi Bainal Khusufayni antara dari di bulan Ramadan Antara ada dua gerhana Awal Ramadan dengan terus kemudian malam jumat Malam lima belasnya itu adalah hari Jumat Setelah itu ada gerhana lagi Ini kalau memang hadis yang diriwayatkan tersebut adalah Hadis yang soheh atau hasan Paling tidak do'if Walaupun banyak ulama yang mengatakan hadis itu adalah maudu Tapi saya tidak berani menghukumi hadis itu maudu Tidak berani Bagaimanapun itu dawuhnya Rasulullah SAW Jadi yang mentahdit, menentukan datangnya asap itu pada tahun 2020 Karena bertepatan malam tanggal lima belasnya itu nanti malam-malam Jumat Ini adalah sesuatu yang ngawur Itu hanya ingin viral di Facebook dan lain sebagainya Viral di media masyarakat Agar Bian yang banyak yang sukrip-sukrip apa itu Mulai dulu saya itu Saya ingin menunggu Omongannya atau Ucapan dawuhnya satu orang Yang memang benar-benar beliau pakar Tentang masalah fik Fikhut tahawulat istilahnya Beliau sangat pakar Sangat hebat tentang masalah tanda-tanda kiamat Seperti siapa beliau? Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni Karena beliau yang termasuk Mengatakan akan terjadi ada corona Ini pak Ya beliau dalam kitabnya Beliau masih hidup Dalam kitabnya itu Akan terjadi corona Itu ada jelas di dalam kitabnya Setelah saya tunggu Akhirnya keluarlah dawuh beliau Katanya beliau yang menentukan Ini ngawur Ngawur Ada yang menentukan Imam Mahdi akan turun 2020 Saya yakin Saya sudah pernah ketemu Itu juga Sampai lihat di Youtube-Youtube Itu sudah Yang jenggot-jenggoten itu ya Saya pernah ketemu dengan Imam Mahdi Saya yakin Imam Mahdi 2020 Akan turun Pak Mahdi Kalau Pak Mahdi memang banyak ya Sudah kita tidak usah permasalahkan Tanda kiamat Tanda kiamat itu sudah menumpuk Banyak sudah Banyak Tanda kiamat Berkeleleran Ketika perjudian Meraja Lela Perzinaan Meraja Lela Semuanya sudah Ketika banyak Tokang khutbahnya Daripada orang yang alim Itu sudah termasuk Tanda-tanda kiamat Dimulai dengan Wafatnya Baginda Rasulullah S.A.W Wafatnya Rasulullah Itu sudah merupakan Tanda kiamat Jadi kita tidak usah Permasalahkan Yang penting Apa yang kita persiapkan Itu apa Apa kita Itu yang perlu kita sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya